Di sisi lain, kalau ada sahabat semua yang jatuh cinta kepada orang-orang Zodiac Sagittarius, jangan sekali-sekali mengejar mereka karena orang Zodiac Sagittarius tidak akan suka ya. Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Bunda atau Cici Eli Mindatiniya. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saya ingin mengungkapkan sifat Zodiac Sagittarius dalam percintaan atau dalam hal asmara. Zodiac Sagittarius adalah membawahi orang-orang yang lahir pada tanggal 22 November sampai dengan 21 Desember. Jadi begini, kalau orang Sagittarius itu sedang menjatuh cinta, dia akan berani berterus terang mengungkapkan rasa cintanya. Nggak sembunyi-sembunyi dan juga nggak malu-malu ya. Selebihnya orang Sagittarius ini akan menutupi segala keburukannya. Maksudnya dia hanya memperlihatkan kebaikan-kebaikannya saja. Emang sih dalam hal percintaan kebanyakan, semua orang akan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya saja. Akan menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ini satu hal yang wajar ya. Tetapi orang Sagittarius ini lebih lagi, dia bisa menjadi orang lain. Melupakan karakter aslinya, maksudnya merubah sifat dan karakternya demi mendapatkan pujaan hatinya. Padahal sifat dan karakter dia yang sesungguhnya nggak begitu. Sahabat semua mengerti kan? Maksudnya yang lebih jelas itu begini. Orang Sagittarius ini bisa mengikuti apapun yang diinginkan oleh lawan jenisnya. Demi mendapatkan perhatian dan cinta kasih. Dan dia bisa meninggalkan karakter aslinya. Ya kira-kira begitu sahabat semua. Nah apabila orang Sagittarius ini sudah mempunyai pasangan atau pacar atau kekasih. Maka dia akan memprioritaskan kekasihnya itu di atas segalanya. Bahkan orang Sagittarius ini mungkin saja akan melupakan teman-temannya. Maksudnya itu nggak peduli sama teman-temannya. Yang dipikirannya itu hanyalah pacarnya saja, kekasihnya saja. Nggak peduli dengan teman-temannya lagi. Nah kira-kira begitu. Ya sebenarnya sih kalau dari cewek yang mendapatkan pacar. Pria berzodiak Sagittarius akan sangat menyenangkan. Karena orang Sagittarius ini terutama cowok-cowoknya akan berusaha untuk menjadi kekasih yang sempurna. Dan orang Sagittarius ini apabila ceweknya ngambek mereka nggak akan segera-segera untuk mengejar. Mengejar cinta mereka gitu. Dengan kata lain nggak ada malu-malunya gitu deh. Tetapi lagi apabila sudah menjadi kekasih orang Zodiak Sagittarius, bukan berarti pasangannya itu bisa mengatur orang Zodiak Sagittarius tadi. Kebanyakan dari mereka ini sangat-sangat tidak suka diatur atau tidak suka dikekang. Dan orang Sagittarius juga sangat gampang emosi walaupun itu terhadap pacarnya sendiri ya. Namun sisi baiknya walaupun demikian, bukan berarti orang Sagittarius ini nggak bisa diandalkan. Mereka sangat-sangat bisa diandalkan. Dan orang Sagittarius ini terhadap pasangannya atau kekasihnya, mereka akan selalu berbicara tentang masa depan. Mereka akan memberikan komitmen yang bagus. Nah begitu. Mereka juga akan bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan pasangannya. Di sisi lain, kalau ada sahabat semua yang jatuh cinta kepada orang-orang Zodiak Sagittarius, jangan sekali-sekali mengejar mereka. Karena orang-orang berzodiak Sagittarius tidak akan suka ya. Terutama cowok-cowoknya. Apabila ada cewek-cewek yang berani mengejar mereka, mereka benar-benar mundur kayaknya. Kadangkan di jaman sekarang ada orang yang berpikir, ah nggak masalah deh cewek yang mengungkapkan rasa cinta terlebih dahulu. Tetapi hal ini kayaknya nggak berlaku untuk cowok-cowok yang berzodiak Sagittarius. Karena khusus cowok-cowok Sagittarius, mereka lebih suka mengejar, nggak suka dikejar. Dan umumnya orang-orang Sagittarius ini sangat setia, walaupun mereka nggak suka dikekang, nggak suka diatur, atau nggak suka dibatasi. Jadi maksudnya, kalau ingin cinta yang abadi dari orang Sagittarius, maka berikanlah kepercayaan Anda kepada mereka. Walaupun mereka itu bersifat bebas, nggak suka dikekang, tetapi tetap saja percaya kepada mereka. Jangan sekali-sekali mencurigai orang-orang Zodiac Sagittarius dalam hal percintaannya, karena mereka akan sangat tidak suka. Dan lebih buruknya lagi, apabila orang-orang Sagittarius ini dicurigai, dicemburui terus, mereka bisa memutuskan hubungan kepada kekasihnya. Nah, kira-kira begitu. Baiklah sahabat semua, mungkin ini saja sedikit sifat-sifat orang Zodiac Sagittarius dalam hal percintaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa memberikan komentar, kritik yang membangun, serta subscribe channel Youtube saya. Dan sampai jumpa.